Pansus 2 DPRD Kota Jambi menyampaikan tanggapannya terhadap LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2022 pada saat paripurna DPRD Kota Jambi hari Kamis 13 April 2023. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi bertempat di gedung DPRD Kota Jambi Kamis 13 April 2023, Pansus 2 LKPJ Wali Kota Jambi menyampaikan langsung kepada Wali Kota Jambi mengenai persoalan PDAM Tirtamayang Kota Jambi. Dalam kesempatan ini tanggapan Pansus 2 DPRD Kota Jambi dibacakan langsung oleh anggota DPRD Kota Jambi Joni Ismet. Anggota DPRD Kota Jambi Joni Ismet menyampaikan di depan Wali Kota Jambi Carifasa terkait banyaknya keluhan masyarakat Kota Jambi mengenai kenaikan tarif PDAM Tirtamayang Kota Jambi. Dimana kenaikan tarif PDAM Tirtamayang Kota Jambi saat ini menurutnya tidak tepat, di saat Kota Jambi tengah mengalami krisis dan masih dalam suasana endemi pasca COVID-19. Orientasinya untuk bisnis tidak ada orientasinya untuk mencari keuntungan, non-profit. Pemerintah Tirtamayang selalu bersubsidi kepada PDAM. Nah ini perlu juga jadi pertimbangan saya berat Pak Wali dengan pena yang Pak Wali ada, tolong batalkan. Menurut pandangan saya adalah kondisi karena endemi, pandemi, krisis, pengangguran tinggi. Terima kasih telah menonton!